Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wasyukran lillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Tipi Tabalong yang dirahmati Allah Kembali kita dipertemukan di bulan Ramadan yang penuh dengan berkah ini Pemirsa pada kesempatan yang sangat berbahagia dan penuh berkah ini Izinkan saya untuk sedikit bercerita Tentang sebuah kesuksesan yang diraih oleh negara Turki Belakangan Turki mengalami kebangkitan yang luar biasa Kebangkitan yang luar biasa disini Yaitu pembangunan nasional mereka Itu tidak lagi dibiayai oleh hutang luar negeri Jadi mereka sudah terbebas dari hutang luar negeri Bisa kita bandingkan dengan negara kita Pemirsa Tipi Tabalong yang dirahmati Allah Apa sebenarnya rahasia dibalik kesuksesan kebangkitan yang terjadi pada bangsa Turki Ini sangat menarik untuk kita kaji ulang Untuk kita renungi dan bahkan untuk kita teladani atau ditiru Pemirsa televisi Tabalong yang dirahmati oleh Allah Ternyata kebangkitan itu dilatar belakangi oleh salah satu gerakan yang dilakukan oleh Turki Yaitu gerakan sholat subuh berjamaah di masjid Dan menariknya gerakan sholat subuh yang mereka lakukan di masjid setiap hari Itu tidak dikomandowi, tidak dipimpin oleh para ulama Tidak dimobilisasi oleh para kiai atau tokoh agama Tapi justru langsung mendapat komando dari presiden mereka Erdogan Nah ini menarik ketika penguasa itu membuat kebijakan Maka sampai masyarakat yang kelas bawah sekalipun Itu bisa bersama-sama pada saat waktu subuh Mereka bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid Dan bisa kita bayangkan bahwa jamaah pada sholat subuh mereka itu sama dengan jamaah sholat jumat setiap minggunya Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Walaupun sebenarnya gerakan sholat subuh ini juga mereka barengi Dengan gerakan infak dan sodakah Kemudian pemberdayaan ekonomi umat Jadi ini mengakibatkan kebangkitan yang sangat dahsyat sekali terjadi di Turki Kemudian kenapa ini saya sampaikan dalam pertemuan kita yang berbahagia ini Tentu Ramadan saya kira ini merupakan momentum penting Momentum yang sangat strategis sekali untuk kita memulai Apa yang dilakukan oleh bangsa Turki Walaupun di negara kita tidak punya kebijakan seperti itu Tapi tidak ada salahnya kita mulai dari lingkungan kita sendiri Di RT-RT atau di komplek-komplek perumahan Bahwa sholat subuh ini kita sebenarnya bisa dilakukan mulai bulan Ramadan ini Karena berdasarkan kebiasaan Biasanya masjid atau musholah itu Tidak hanya pada saat sholat tarawih saja Sholat isa berjamaah kemudian dilanjut dengan tarawih Mereka banyak memadati masjid di bulan Ramadan ini Tapi juga pada saat sholat subuh Karena kebetulan misalnya setelah sahur Mereka sayang kalau hanya tiduran di rumah Lalu dimanfaatkanlah untuk sholat subuh berjamaah di masjid Nah 30 hari 30 hari dalam bulan Ramadan Atau selama bulan Ramadan ini Saya kira ini merupakan Waktu yang lumayan penting Untuk melatih Membiasakan sholat subuh kita bersama-sama di masjid Sebagaimana yang bangsa Turki lakukan Nah oleh karena itu Ini penting kita Sadari bersama Karena Apa yang dialami Turki dulu Sebenarnya sama Dengan apa yang kita rasakan sekarang Kita alami sekarang Krisis ekonomi Krisis moral dan lain sebagainya Malah sampai sering terjadi Perpecahan di antara umat kita sendiri Nah pemirsa yang dirahmati oleh Allah Memang waktu pajar Waktu subuh Itu memiliki rahasia Yang sangat luar biasa Bahkan dalam surah At-Tanwir ayat 18 Allah bersumpah Wasubuhi idha ta nafas Demi subuh Demi waktu subuh Hingga pajar menyingsing Nah ini Di sini Allah bersumpah Demi waktu subuh Biasanya Kalau sampai Allah itu bersumpah Ini tentu ayat harus mendapat perhatian dari kita Karena memang waktu subuh ini Harus mendapat perhatian dari semua kita Kalau memang kita Mau menjadi umat yang beruntung Waktu subuh Memang memiliki Kedahsyatan Yang sangat besar Bagi umat yang mau Berangkat ke masjid Untuk melaksanakan subuh Dan Sangat sedikit sekali Sebenarnya dari umat Islam itu yang bisa Sepenuhnya Mendatangi masjid Secara berbondong-bondong Untuk melaksanakan Solat subuh berjamaah Dan malah Orang yang Melaksanakan Solat subuh berjamaah ini Mendapat doa khusus Dari Rasulullah Jadi Rasulullah Mendoakan Kita yang Solat subuh berjamaah Di masjid Itu akan mendapatkan Berkah dari Allah Sepenuhnya Pemirsa Tipi tabalong Yang dirahmati oleh Allah Dalam Membicarakan Makna Besarnya Atau dahsyatnya Solat subuh Bagi kita Umat Islam Sebenarnya Di sini saya Ingin Membuat Sebuah perbandingan Seandainya Pimpinan di kantor kita itu Mau memberi bonus Kepada kita Sebagai karyawannya Terus pimpinan bilang Kalau Anda Bisa datang Tepat pada waktunya Di kantor ini Jam Lima Subuh Maka Saya akan Kasih Bonus Sepuluh juta rupiah Saya yakin Bahkan Hakkul yakin Kita sebagai karyawan Jangankan Kalau dijanjikan Jam lima subuh Mungkin Ada Yang jam dua subuh Jam dua malam Itu sudah stand by Di kantor Hanya karena Ingin mendapatkan Yang sepuluh juta tadi Ini perumpamaan Yang mau saya Sampaikan Kepada kita semua Nah Tawaran yang sepuluh juta Ini ditawarkan Oleh kepala kantor kita Pemirsa Sementara Allah Menawarkan Kebaikan Bumi Dan segala isinya itu Itu Untuk Dua rakaat Pajar Sebelum Solat subuh Dilakukan Jadi dua rakaat Sebelum subuh Saja Nilainya Pahalanya Atau bonusnya Itu bumi Dan seluruh isinya Yang Dan malah Kebaikannya lebih dari itu Yang diberikan kepada kita Tapi banyak manusia Yang enggan Banyak manusia Yang memilih Untuk Solatnya di rumah aja Nah ini Kenapa Jadi Terjadi seperti ini Di antaranya Sebab Malasnya Kita Itu adalah Ya salah satunya Karena Pahala yang Dijanjikan Allah Mungkin Kita tidak bisa Lihat Sementara Uang yang Sepuluh juta Tadi kan Kita bisa Lihat Jadi Persoalannya Adalah Bahwa Pahala itu Tidak bisa Kita lihat Bentuknya Sebagaimana Kita melihat Uang Pemirsa Yang dirahmati Oleh Allah Jadi Kalau Kita mau Bicara Tentang Pahala Tentang Balasan Atau Janji Allah Itu Saya kira Ini akan Sangat Tergantung Dengan Besarnya Keyakinan kita Akan Kebenaran Janji Allah Ini yang Akan Sangat Berpengaruh Insya Allah Kalau kita Yakin Betul Dengan Janji Yang akan Diberikan Allah Kepada kita Sebagai Balasan Perbuatan Kita Tadi Untuk Melaksanakan Sholat Subuh Berjamaah Di masjid Itu bukan Merupakan Hal yang Sulit Sehingga Dalam hal Ini Kita Perlu Belajar Dari Apa Yang terjadi Di Turki Dan Tidak Perlu Kita Merasa Malu Untuk Meniru Kebaikan Kebaikan Hingga Kita Bisa Mendapatkan Kesuksesan Yang kita Dambakan Saya kira Semua kita Pasti Ingin Keluar Dari Kesulitan Yang kita Derita Sebagai Rakyat Yang hidup Di Indonesia Sekarang Ini Kita Ingin Krisis Ini Segera Berlalu Tapi Itu Perlu Usaha Bersama Perlu Kesadaran Yang sangat Mendalam Dari kita Semua Dan Itu Bisa Kita Mulai Pada Bulan Romadhan Ini Akhirul Kalam Bila Taufiq Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima